Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ini mungkin dimensatasiin dulu kalau siapa lah ada MOU yang jelas maka bisa dapet sesuatu lah pokoknya ripotnya gimana, gak bisain duit pas karena saya yang kerjaan 20 tahun 30 tahun ini saya mau crash jadi 10 tahun 15 tahun waduh malah kalau perlu crash lagi bisa kok transportasi sebuah kota besar dunia ini paling lama 15 tahun 20 tahun nanti monitor terus siap gelang nanti mau report progressnya siapa yang suatu yang menjawab siapa yang suatu yang menjawab Shanghai 80 km, Sabwe 15 tahun kita bisa asal kita kekuali VAC siapa kan siapa kewajiban ini kerjanya apa enggak kayak boleh buka pembedahan lho terus ininya sampai dimana sampai dimana, yang hambat siapa nah kita perlu cepat dan saya yakin kita bisa lebih cepat ya bang Megang kita bisa langsung ke yang terbaik karena mereka masih belajar salah jadi negara berkembang negara terakhir itu keunggulannya dimana bang gak perlu belajar salahnya dia jadi kalau dia dulu butuh 15 tahun 20 tahun karena dia masih coba-coba nih belajarnya ya kita kan tinggal loncat salahnya ya 10 tahun bang logikanya iya satu lagi pak kita bisa langsung ke yang terbaik betul masa masih mau IRP masih pakaian kartu karena siapa itu nah sama kayak itu saya diskusi soal IPAR cuman bagi sekser itu teknologi dulu sekarang dunia mah langsung tarik 2 nah kita jangan ikutin yang kapan saya mau digini 2040 saya pun gak tau masih ada hari ya ada pun mungkin udah agak tua juga maksudnya kenapa gak mau betul, betul pak tapi kita lagi price part baiknya kita butuh tim ini penting tim orang-orang yang betul-betul mau berubah kita kasih gaji yang profesional kalau anda tidak mau berubah ke cara cepat ini ya buang aja buang aja lah capek saya hitung masih lebih dari mungkin 60% orang yang kerja yang baik-baik ini sistemnya kalau 40% buat ini gajinya gak usah terima pendori banyak lagi pak kenapa ini terima pendori banyak ya kan ini kalau kita lihat kita telah terjemahkan dari rencana penerimaan DPB DKI itu kan lebih dari 2x4 antara 2013 ke 2017 itu sebagian besar memang ditargetkan dari PBB dan BPHTB kemudian juga kendaraan bernotor tapi kemudian PCMD nah kelihatannya juga pajak hotel, restoran, dan hiburan ini nanti kita lihat gapnya disitu yang luar biasa nah itu yang nanti sedangkan di BPHTB kemungkinan juga kalau pemikiran saya kemungkinan tidak akan stabil begitu terus gitu jadi BPHTB mesti di kompensasi dengan mungkin lebih intensif di hotel, restoran, dan seterusnya pajak kendaraan bermotor relatif seperti Pak Sang Nasri katakan itu relatif stabil jadi mungkin juga sudah optimum disitu kita berpikir bahwa oke DKI bisa mencapai itu karena misalnya dibandingkan dengan beberapa kota besar di dunia dari Nero, Mexico, Mumbai gitu dibandingkan dengan per capita apa, pajak per capita itu DKI relatif masuk akal ini tanya nih jadi realistik kalau kita pikir bahwa ini bisa tercapai kemudian juga kalau kita bandingkan khusus dengan Rio de Janeiro misalnya targetnya kita per 2017 itu kita pikir realistik kecuali itu yang dari sektor biasa hotel, restoran ini target masih jauh di bawah apa yang mereka capai di sana tapi juga untuk BPHTB target kita jauh di atas dari yang dicapai di ini apa jadi properinya sudah mentok ya jual belinya sudah mentok ya jadi transfernya mungkin tidak dihalangi tapi PBBnya nanti yang disini besar gitu itu harus kita ubah tapi di Indonesia terbalik ya terus pemikirannya PBB yang anda lalu ini jual waktu dia transfer itu karena di sini terlalu banyak calon kalau rumahnya investor pro apa? spekulan kalau di sebelah mungkin karena housing untuk orang miskinnya sudah stabil dia bangunnya cukup kita kan agak mandat melewat APBNnya mungkin itu sedikit tapi aktifatnya jadi under-reporting iya semua memang main itu yang kita berpikir tapi undang-undang gak bisa kasih diras dulu PBB murah tapi waktu dia jual kita kan boleh di charge kita pengen seperti itu jadi kalau anda beli rumah pertama gak bayar PBB karena PBB kurang yang miskin gitu ya PBB pun gak usah pertama jadi sejak pertengahan Mei kita mulai intensif bekerja dengan BVDKI kita review dari kita review dari mulai penutupannya pengawasannya sampai organisasi dan teknologi informasi itu kita review ada yang kantornya nyaman ada yang kantornya tidak nyaman jadi nanti mungkin itu ada perlu standarisasi pelayanan juga yang feedback dari wajib pajak kebanyakan itu masalah transparansi jadi misalnya peningkatan PBB itu kok tidak di informasikan jadi sosialisasinya mungkin masih agak kurang waktu awalnya nah kemudian kita lihat dari masing-masing jenis pajak kalau dari pajak kendaraan memang nilai jual kendaraannya itu sudah ada basis pajaknya sudah dekat dengan nilai pasak jadi tidak ada masalah disitu tapi finding-nya itu banyak justru mobil-mobil yang super mewah ini gimana menangkap pajaknya mereka banyak yang tidak balik nama ya jadi itu nanti harus ada solusi untuk PBB nah kalau dari PBB kita mau kerja dari pada pemerintahan ini kalau PBB memang peningkatan terus meningkat rata-rata tubuh 10% sejak 2009 dan kepatuhannya kalau dilihat dari nilai nilai ininya nilai itu cukup baik jadi 80% malah naik dari 2009 dari 72 ke 80% tapi dilihat dari jumlah SPKT yang dibayar itu cenderung-turung artinya yang banyak SPKT yang relatif kecil justru yang yang tidak patuh gitu nanti enforcement atau edukasi itu mesti lebih fokus disitu jadi yang biru itu panel yang tengah yang biru adalah yang dibayar sebelum jatuh tempo jadi meningkat dari 1,8 dan 2,8 juta rata-ratanya per SPKT sedangkan yang dibayar setelah jatuh tempo ya itu yang lebih kecil kecenderungnya lebih kecil dan mungkin yang banyak tidak bayar itu malah jatuh yang kecil-kecil jadi nanti strateginya bagaimana untuk meningkatkan kepatuhan mereka nah yang bisa jadi quick-win ini salah satunya adalah tundakan tapi memang data-data yang ditransfer dari BGP mungkin kualitasnya perlu harus ada cleansing dulu tapi kalau misalnya kita fokus hanya 1% tundakan terbesar itu potensinya mungkin sekitar 1 triliun dengan data yang sekarang tapi ini mungkin perlu dilakukan data cleansing apakah benar-benar tundakan yang masih masih tundakan atau ada yang data harus dikeluarkan dari tundakan nah ini pun juga bisa fokus di kecamatan tundakan ini fokusnya ada di kecamatan-kecamatan tertentu saja yang besar-besar jadi ini pun juga bisa coba difokuskan nah permasalahannya di PBB memang pendataannya ini sudah outdated jadi data-data PETA persil ada yang sudah jadi beberapa persil tapi di data PBB-nya masih menjadi satu misalnya nah ini perlu ada updating dan kita juga udah coba cari kita misalnya peputihan IMD kan mereka palsu nih 3 lantai dia cuma 2 lantai jadi sudah bangunannya itu lebih besar daripada yang yang dia patahkan IMD-nya kan nah itu semua disitu yang mesti di mungkin mesti dibarengin dengan dengan kebijakan serbaan nah kemarin ini kita coba cari solusi yang jauh lebih murah misalnya dengan Google Map nah itu biayanya akan sangat murah tapi tetap kita mungkin harus itu udah punya lidar itu itu udah foto sampai kalau udah ada itu mungkin akan lebih bagus lagi itu sampai pengini sampai kontrol semua keluar itu itu di dinas mana ada di kata ruang itu oke 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 nah ini juga ada yang ketanya nyasal gitu Pak ini di tengah laut misalnya itu itu mereka yang itu mereka 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 jadi pada intinya ini mungkin data PDB harus diambil Pak cuma bagusnya mungkin nanti kalau kita melakukan pendataan ulang PDB itu juga sekaligus untuk hotel, restoran, reklamer jadi dalam satu proses itu yang ingin kita usulkan karena kalau saya menurut saya jadi dia lihat ini mobilnya apa di dalamnya ada sebuah pantek atau sebuah botan gitu-gitu supaya bisa terbayang kan dia kira-kira potensif aja betul nah nanti itu yang salah satu usulannya kita menggunakan teknologi sehingga biayanya bisa optimal ini kemudian di sini yang menarik juga ini data-data hotel, restoran, hiduran itu dari total yang terdaftar itu hanya sekian 41% yang aktif membayar ini bisa beberapa kasus jadi mungkin dia terdaftar restorannya sudah tidak ada atau dia terdaftar publikasi Tapi intinya jumlah kota-kota seorang di bulan yang aktif membayar itu relatif kecil. Nah kalau dibandingkan dengan kota-kota besar lain misalnya, itu per 100.000 penduduk, berapa jumlah restoran? Nah ini hanya untuk ngasih gambaran, kita tuh di 42, saya pikir seharusnya mungkin dekat dengan Lio Janelo atau Sao Polo, jadi mungkin yang terdaftar, yang aktif membayar, bisa dua kali lipat. Nah jadi ini unsur pendataan ini yang PBB, water restaurant, reklamu, mungkin harus sisir dalam satu proses gitu, nggak terpisah-pisah jenis pajak ini pendekatannya lain, jenis pajak yang satunya pendekatannya lain. Kemudian juga data-data kota-kota restoran itu data fisiknya banyak yang tidak di-capture, sehingga untuk melakukan analisa risiko, itu agak menyelidikan, misalnya berapa sih jumlah mejanya, berapa sih jumlah luasnya, nah kalau kita lakukan benchmark, harusnya berapa sini dia bayar misalnya. Nah data ini juga nanti perlu di-capture. Kita ngomong BPS lah, ya sama-sama biar di datanya, jadi jangan jadar sama ADB, ya. Kemudian pasalnya data yang bayar yang masuk di taxpayer account, dengan yang cash-nya itu juga rekonsiliasinya tidak pas, gitu. Ya, ada yang dikati pada yang positif, jadi ini proses rekonsiliasinya yang, ya, yang menarik. Lu letak permainannya, kan? Kalau Pak, aku acak kegangan, ya. Coba, ini kan lebih kecil, Pak. Makanya, kalau tidak di lapangan, orang-orang pada penggunaan rengimerasi itu pecing, Pak. Iya, Pak. Dia 10 kali, loh. Dia lebih gede di Pak TK. Wah, aku bisa kalah, kalau kita di batasi. Tapi kita di rumah, kita tidak pernah puas. Tetap di bawah kemari. Itu yang masalah. Tapi itu ada pengguna terbalik. PTA TK lakukan di kita, kok. Saya tetap buka, BATK, dia ngomong pajaknya, transaksinya, yang banyak uangnya, uangnya itu. Menjurigakan. Jadi, itu kok tampak berapa banyak? Tapi, semua juga persoalan. Biasanya, bisa ada satu sistem, ada pengampunan baru, yang tak mau mengguna itu. Iya. Yang kamu sudah terlanjur, udah lah. Apa sih, persoalan-peso terlanjur, gitu. Iya. Semua lainnya, Pak. Apa itu, Pak. Ini menarik juga, Pak. Yang menggunakan sistem CMS dengan BRI. Jadi, kita lihat data sebelum menggunakan alat, dan setelah menggunakan alat. Nah, di sini kelihatan bahwa kalau yang establishment-nya itu udah, apa, udah baik. Untuk kayak Hotel Bintang 5, atau restoran change yang udah terkenal, Starbucks. Itu cenderung nggak banyak perubahan. Artinya, sebelum dan sesudah itu sama-sama patuh, gitu. Nah, seperti sudah diperkirakan, itu yang justru yang Hotel Bintang 3, yang mungkin itu yang naik signifikan. Misalnya, Hotel Melati naik 50% setelah dipasangin alat. Kemudian juga, Hotel Skotnik naik 176%. Nah, mungkin sekarang ini mereka belum tahu cara ngakalinnya, ya? Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Pengawasannya tidak bisa hanya dengan teknologi. Jadi, nanti ada proses pengawasan yang harus kita bangun. Sudah, sudah. Ini menarik saat ini, Pak. Kalau dipijet, negatif dapaknya. Pijet, apapun. Pijet, apapun. Pijet, apapun. Terbalik dapaknya. Apapun dipijet, Pak. Jadi, ada yang anomali juga banyak. Jadi, poinnya adalah bahwa nggak bisa diandalkan hanya teknologi saja. Jadi, nanti proses pengawasannya, proses bisnis-prosesnya. Kemudian data-data dari BRI itu juga tidak otomatis masuk ke DPP, kemudian bisa diawasi oleh pemeriksa, gitu. Jadi, proses itu belum efeknya. Jadi, di sini, Pak. Ambil, Pak. Jadi, pengguna Jadi, bukan penggunaan, oke, pasti nggak mau mulangnya, kayak kita gak bisa lagi. Masih berkajiban ini, Pak. Tapi, salah satu usulannya kita juga melibatkan masyarakat. Gila, peratuk terakhir, Pak. Dia kasih gaji gitu banyak, penunjang hidung banyak, masih gini. Kita juga melihat struktur organisasi, pilihan ada kesulitan yang harus diubah menurut kita, jadi sepanjang kontrolnya memang sudah terlalu besar. Anak-anak pejabat DKI itu pasti diciptikan terpajak nih. Ini yang pertama ya. Udah, yang tok-tok pasti dari situ, karena perjalanannya. Awalnya itu jaringannya banyak sih. Sepul kali gaji bayangin, kalau pembagiannya per bulan sepul kali, gaji. Gaji yang tinggal 4 juta itu 30-40 juta sih itu, 2 juta yang 20, langsung bolos segitu. Tidak di situ, terlalu bersama. Kemudian nantinya sih menurut kami, UPB itu seting, kalau di tingkat pusat DJP itu sekitar kantor pelayanan pajak. Dan sudirnya itu nanti jadi kayak kanwilnya, jadi ada fungsi-fungsi yang lebih tepat di kanwil, misalnya untuk penurangan, keberatan. Sedangkan di UPB ini, nanti untuk pelayanan aja ya. Kalau usuhan nanti juga bisa. Kalau kita bisa nanti kita ngomong sama pemerintahan, Pak. Betul, iya. Dan dari karen-karen ini juga dapat kuat. Dan kita udah intensif juga dengan pemerintahnya di UPB. Gak apa-apa Pak. Itu tuh diikuti, fungsinya kita anggap seperti ini. Nama biarnya kayak camet dura. Gak apa Pak, camet dura sama, fungsinya jadi PSP. Cuma ada keterbatasan itu misalnya bidang paling banyak 4. Yang kita pikirnya itu fungsinya. Kalau gak boleh nama ya. Cuma nama biar itu lah. Karena kita pikir juga ada semacam yang pernah COVID di dalam DPP. Yang lapor ke Gubernur. Itu tentu saja bahan misalnya URP. Kenapa dia bingung penyelamat anggaran. Semua lebar ke URP. Itu kan cari alasan aja. SKPD kan sekarang ada uang-angu lah. Itu masih ada satu pintu. Pelayanan Barat. Wah gak bisa serap. Kalau dia ngerti bener, ya kamu susun aja seperti biasa. Sudah susun rapi. Bawa ke URP pinjem mendera. Istilahnya pinjem mendera. Sama gak Pak. Jadi dengan dasarnya ini orang-orang ini. Tau gak? Dia tersengaja. Walaupun bukan Pak Gini. Eh. Dia selanjut. Tuh kasih dia. Dia gak siap semua. Karena kamu tau. Kalau itu balikin di saya. Dari mana yang besar, balikin di saya. Padahal ini yang terbaik itu. Balikin di saya. Kalau gak, kamu gak ngerokan darah. Sekarang kita di ancam nih Pak. Di kata komplek. Masih saya bilang. Udah. Siapa nih. Gak boleh mundur lagi balik. Kalau kamu mau anggaran. Kamu siapin aja. Tidak bawa ke sini. Pinjem mendera selesai. Gak pasang. Tolong Pak. Pinjem mendera. Pinjem mendera. Kamu siapin semua. Stempel aja boleh kan. Jadi baik ini. Badan baru dibikin. Mereka sengaja ditumpukin. Satuannya gak ada. Dapannya gak bener. Kamu gak karang. Kamu ngerak. Jadi semua mengatakan gak mungkin. Berapa ribu item diselesaikan satu. Nah gak mungkin. Yang mungkin kalau kamu gak matengin semua. Bawa ke sini. Dan itu gak tempel. Cepat. Dia gak mau. Dia dibalikin. Gak usah balik Pak. Dari silpahnya aku bernyata tahu. BUMD. 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 Lebih cepat. Bebasin lahan lebih cepat. Bangun lusun semua lebih cepat. Yang penting kita kejar PTSP tadi. Yang penting kita merasakan. Terus PU harus ditekkan. Dendang ikatan dalam. PU semua jalan bikin mulus Pak. BUMD. 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 Nah itu masalah. Nah yang berikutnya ini. Tolong aku gak ajanku. Ingat ngomong-ngomongnya. Banyak bersih. Ini komentar dari Pak. Pak Jokowiak. Pak Asan. Ini kita lakukan survei juga. Ke pegawai. Jadi sekitar 67% menjawab. Survei. Jadi pada dasarnya dia happy semua. Happy. Happy masih boleh lain. Ini bawah. Tapi selain itu juga. Niat untuk berubahnya. Ini kekacau juga. Jadi modalnya udah ada disitu. Saya lihat. Walaupun saya komplain itu masalah promosi dan mutasi. Yang keliatannya masih belum transparan disitu. Kemudian juga. Masalah. Ini ya. Kita memang udah kritik sih. Jadi fasilitas kerja tuh. Sistem IT nya. Sering down. Dan fasilitas toolsnya untuk kita kerja memang. Masih kurang. Itu yang nanti salah satu. Apa. Yang harus dibangun. Dari sistem IT. Ya udah. Ya udah penting. 97% ini karier panjang tuh bagus. Ya. Yang keing repot. Ya kalau mau main lagi. Oh iya udah penting. Apa yang depositok banyak banyak. Akhir jerat. Ya. Yang kondor itu pusing itu. Nah. Bagusnya lagi. Sebanyak yang pegawai DTP sekarang. Yang masih kurang dari lima tahun. Masa kerja Jadi ini yang diawati Kemudian Ini yang tadi juga Masalah indikator Kinerjanya Itu masih menilai kinerja organisasi Tapi tidak perlu terjemahkan Ke individunya ini gimana Kemudian indikatornya juga masih Output Bukan ke yang menyebabkan Umumnya itu juga bisa terukur Persediaannya Sekian laporan itu lebih baik Kita mau tahu ini kerja apa Sekarang diisi Nah itu juga yang nanti Belum bisa Perorangan sih gini loh Kamu kerja apa Loh kumpulnya di atas 50 tahun Usianya Jadi mungkin nanti Ini justru mungkin momentum Yang bagus juga Saya kecil di berpanjang sekarang Saya di 58 Nah ini yang Mungkin yang paling perlu Untuk di upgrade adalah Masalah IP Jadi dari Fungsi-fungsi yang harusnya ada Untuk sistem Apa Administrasi perpajakan Itu kayaknya belum lengkap Kemudian juga Masih perjenis pajak Jadi integrasi dengan Jadi disini pertanyaannya Dia kan disupport oleh Apa namanya Cominfo Pertanyaannya bolehkah mereka Lebih sendiri ya Nah ini salah satu Yang ingin kita evaluasi Tapi data-data Belum sempat Belum diperoleh Jadi mungkin perlu Hubungan juga Bahwa Kalau untuk membangun Data center Nanti kita lihat Ini bentuk Data center-nya Direkir seperti ini Ini harus dibangun Nah Untuk bisa ngebangun ini Apa sih yang paling Cost efektif Apakah oleh DPP sendiri Atau ditangani oleh Discominfo Bagaimana kemampuan Discominfo Atau di outsource ke Atau mungkin DRI Atau ke Nah Ini yang Ingin kita evaluasi juga Walaupun nanti Data-datanya tetap Dimiliki oleh DKI Yang Yang saya perhatikan juga Bahwa Sekarang ini data di DRI Nah mungkin nanti Perlu dipikirkan Legal framework ini Gimana Bahwa DKI Menyimpan data-data Perpajakan kan Sebetulnya Nah ini mestinya Datanya ini Adanya di Di DPP Sehingga bisa Dianalisan Nah ini yang Paling perlu di upgrade Untuk bisa target Penerimaannya itu Karena nanti Kedepannya kita ngomongnya Semuanya mau Pembayaran online Kalau gitu Apa Apa Kemudian juga ini Dari segi bisnis Prosesnya Jadi masih Apa Masih Perfragmentasi lah Istilahnya Masih-masih jenis pajak Kemudian Pemisahan antara Jenis pajak tertentu Di kantor tertentu Nah itu nanti Agak menggunakan Nah yang harus Teruskan ke depan Mudah-mudahan Nanti kerjasama Dan berlanjut Bahwa Pembaikan Proses Teknologi Dan organisasi Tujuannya Pengaturan baju pajak Dan Terutama Kredibilitasnya DPP Jadi Araknya semua Kalau bisa di online Semua Mobile Karena Untuk masyarakat Jakarta Ini udah bukan Udah bukan Kendala lagi Kendala Mereka sengaja Ganti yang jadul Itu orang bawah Mainin Saya dapat dapat Ini orang pajak Okno pajak Yang dilantin Sama mereka Dia ngajarin Iya Itu ganti aja Sekarang kan beri Setengah mati Kalau dia mau beli Masih saya mau paksa Karena Bidang sama Dinas wisata Masa kamu toko Gitu besar Gak mampu beli alat Yang ini Kita bikin Aturan Kalau kamu gak punya alat Yang canggih Kepasar Dinasis Termasinya ada satu Injim aja pak Iya Maksudnya ya pak Injim aja pak Kurang aja Diturung Saya di Saya lapor ke saya Dia bilang Di lapangan Dia aja Dia bilang Miat-miat kokoh Biar restoran Dia bilang Aduh Ya udah lah Kalau saya gak tau Ya udah Dia beri nomorasi Gak jamin Sama gak yusk Gak yusk Gitu banyak Ya jamin Sistem yang masih Fragmentasi Perjenis pajak Perlu Proses Masih sendiri-sendiri Ini Mungkin perlu Disitulhanakan Untuk Kita mengundangkan Dari pajak Dan Ini misalnya Ini juga betul Karena Pajak pun Stres Mesti akhir Lewat video jasa Pajak iklan Kalau dia sendiri Di pingpong Sini Gak dikasih Gak Bih-bih-bih Dia gak keluar Dia gak Tengah pengetahuan pajak Berapa gak kasih tau Berapa gak kasih tau Dari jasa Berapa gak tau Main Itu juga Kerjakan pengetahuan pajak Ini Baru-sandu Staf Wapres 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 Maksudnya lucu kan Kalau dari SMS ke saya Baru kita selalu Bacau cepat Kenapa sih Biasa Semua orang bisa Jadi Wapres Wapres aja Kalau gak Koleh koneksi kita Gak bisa Bayang Ini Meninggi Adalah diputuskan SIPPT Dokter Romba peruntukan Kan kalau gak Romba peruntukan Kesuka Kesehatan Gak boleh Itu bikin Mau masukin Mesti nyobok Untuk dibahas Dan kita bantuin Sudah kita bantuin Dipingpong Sana Dipingpong Sini Tadalua Pujung-ujung Mindah duit Kasih duit 500 ribu Dia bilang Apa Kok cuma 500 7,5 Masih kurang Ini jutaan gitu Terus banyak lagi Siapa sih yang bantu Sampai bisa dibahas Ini semutu ada calung Masih saya membentuk BDSP BDSP itu Dari calung baru Kalau dia mau dapat Tunjian jenier ya Dimainin Dari SKPD Ya pasti Dimainin dong Kan dia dimainin Gak apa-apa Dia tetap Tanah sekian Dipingpong sini Dipingpong sana Kalau dia laporan itu Dapat bonusnya Tapi dia kita pecat Gitu aja pak Kalau itu nanti masuk online Jadi setiap permohonan Kan tercatat Dia masuk tanggal berapa Ada kesempat tanggal berapa Sama kayak IMB Untuk online Tapi kamu mau masuk online Setengah mati Dibuat on-off Oke Dia sepuluh saja Menyakit Saya ada pengalaman Kau nyata orang pintar Dibuat saya di kampung saja Alat berat kan Nggak bisa ngajar Contract Nggak ada Komersial Nggak ada tracking Jadi Aor mesin Itu dipasang elektron Selalu rusak Saya nggak tinggal Makanya saya bilang Kamu nggak cocok Jadi pengusaha Kom saya marah-marah Mas saya Kamu nggak boleh Sampai puluhan Alat berat Teman saya Puluhan itu saya tengok Gimana sih Bos Caranya Oh gampang Kalau saya kan Terusak Seluruh orang Service Buka dulu Akan kerja alat Padahal dia itu Ngewein ke orang lain Sepanjang jalan Terus itu masuk tanggal Nah Kalau teman saya itu kenapa Bisa laku Saya tengok sama dia Oh saya nggak mau tau Kalau alat itu rusak Gue pecat itu Kalau alatnya benar-benar rusak Gimana bos Kan namanya dua elektronik Saya rusak dong Itu biar di siap dengan kita Itu aja Jadi kalau saya berat itu Itu rusak Tapi dia siap aja Udah di pecat Perjanjian Memang kayak lo Lo selalu berpikir Itu memang rusak kan Udah dicalong Diservis Buat waktu lagi Kamu nggak usah pusing Kalau rusak Pecat Perjanjian Itu kontrak semua Gaji per jam marah Misalnya tuh Kenpan nggak Aku kerasa sama kita nih Nggak ada formasi penerimaan Pegawai DKI Sambai dipecat Tidak butuh orang Itu lebih top Cara dapatnya Buka aja Siapa mau mutasi kesini Seluruh Indonesia PNS Gaji pengen Dua pas tengah juta Minimal Boga Bangaran Bekasi Semua PNS-nya mau pindah Kita selisih Sintas aja Nggak usah buka Terima PNS baru Langsungnya udah jadi Bajak Bajak aja Seluruh Indonesia lah Pusing lah Pusing lah PNS yang patah Pertes Pertes masih nggak beres nih Udah lah Aku pusem boleh Keterima dari Suri Indonesia Ini lalu Buka mutasi Wah rame banget Kutasi aja Nggak usah di Suri Indonesia Dari kementrian aja Dari Pusat Pusat Selama Pusat Saya mau perbaiki gajinya Pusat Saya perbaiki Bonusnya semua Kalau itu nggak dapat Saya relakan Misalnya kayak Dinas pariwisata Mungkin Kok yang trader Orang Travel agent Misalnya Mungkin Empat kali Tidak Sewarna aja Travel agent Duit Ratusan milion Trilion Lebih jauh Dinas Pro Hahan Panggil GM Atau direkturnya Perumahan Mungkin lebih hebat Yang marketing Matur Ester Ester Semua Lebih hebat Mereka Banyak aja Pak Itu udah Yang jelas Tahun depan Udah 2015 Saya harap PNS ini Semua bisa beres Kalau nggak beres Masa buka Kalau buka Nggak beres Juga 2016 Kalau 2017 Gue Swastain Pusing Nek Oh 2017 Kau 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 Pilih Menimak Kau udah Buang Pilih 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 2017 Ya sudah Kontak selesai Tapi di BWM jalan Pak Di BCA Di BWM BWM bisa BWM BWM bisa Tapi gaji Masih perlu kita Menghalangi Masih di Set Masa Pajak orang Pilih 28 Masa Kita 50 Juta Jadi Pilih 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 ini mah sama dong, umumnya lebih tinggi kan, kalau idealismenya sama kita kerjaan ini maksudnya nih, sama ADB pak, kerjaan ini memang kita maunya gitu kok, termasuk yang sekarang saya mau tuh soal ini KLP, koefisien luas bangunan yang tau cuma orang binasata ruang gak tinggal, gak tau naik berapa KLP, saya nanya mereka, mampus aja kenapa gak dipublikasikan kepada semua orang, saya tau pesis kalo disini namanya KLP berapa kok sekarang gini gak ngapainnya, tapi kita masih yang tekan nih, punya Pak Asam nih, ya Pak Asam naik Pak Asam naik sama dasar luar, tiga pak, nah Pak Asam naik tiga gak bisa ngapain kenapa akhirnya boleh, Pak Eni ngomong ke saya, ini tujuh pak KLP ini, kau bisa terus tenang, katul nih, ini beli dong, ada bahan di pasal jual dong itu dibeli, Pak Dina juga saya, bawa terapi, gubernur-gubernur wah, dikasih pandangan, ini bisa pak, kalian bisa, kita pun gak tau angka itu kamu udah hapus, kamu ganti angka awalnya berapa, gak ada yang tau ini, jadi itu cetaknya ya cetaknya rodo gak jujur, saya pake datang orang, dia jatuh sama saya, Pak saya bisa bantu apa-apa, itu partai 5M atau 10M, saya tuh Pak panggil darah tawun untuk atur KLB dan setiap maka saya tanya, Pak, pak, terus jaganya angkanya gak dihapus orang, gimana Pak? kan gak berada di publik asini, kalau plat publik kan jelas, ada STNK kalau kamu gantiin apa-apa, tau dong, saya kaya di pusat-pusat itu mana angkanya dia dulu gak pernah ada, Pak, setelah kita mulai bikin, nah sekarang mulai bikin pun bisa gak haji mumpung mumpung sekarang gua di-publish nih, dari wabuk nih gua di rumah lu, dapain rumah, ini semua gua publis nih angkanya lu, gua ilmunya jauh Pak waduh, itu kan duit semua, Pak di rumah KLB itu, angkanya, Pak kalau di luar itu gimana, SDM, Bambang Dunia, Bambang Dunia apa-apa itu di wilayahnya kan auction jadi kalau satu wilayah ditentukan, yang boleh tinggi cuma lu berapa gedung saja di wilayah ini di auction kalau sama-sama pemilik gedung nih siapa yang mau naik gedung tinggi lu mau store berapa ke cash karena hitung sendiri biasanya kalau bisnisnya ada hitung gak? prosen lagi bisa jika apa-apa enggak? bisa untuk apa enggak? nah masing-masing berapa? ini kita tentukan pakai PMP-nya kalau marah-marah marah-marah kita mau dendal yaudah pasang dendal lagi kita bikin yang baru aja nah ini saya minta itu juga termasuk NGOP-nya nanti untuk masing-masing objek juga bisa ditampilkan histori pembayaran pajak, histori jual-jualnya yaudah pasang yaudah pasang yaudah pasang yaudah pasang yaudah pasang nah selain enforcement dari internal ini juga memakratkan masyarakat jadi insentif masyarakat untuk melaporkan kalau ada mobil mewah misalnya bagaimana dia melaporkan kalau ada mobil mewah misalnya kalau ada mobil mewah misalnya jadi kita nanti mau cek baru beli mobil sekian dia bayar pajaknya berapa? yaudah karena pajak penghasilan orang itu 20% gue jagain gitu potensi disini pak bisa 45 putih lagi pak DKI pak 45 putih minimal potensi pajak penghasilan 20% itu gak berapa? 8 putih kebetulan saya juga support DJP pak jadi nanti komunikasinya mudah-mudahan lebih lancar orang ini lancar orang ini lancar orang lancar orang iya pak ee kemudian ini jadi usuhan roadmap misalnya pak tahun pertama itu fundamental harus perbaiki diri kemudian mungkin juga short term revenue mungkin kan itu targetnya DKI short term revenue nah ini nanti kemudian ada fase berikutnya fase berikutnya sampai detail design dan seterusnya nah ini nanti dengan DPP kita coba kompulasikan lebih detail kalau kita berlanjut disini nah ada beberapa inisiatif yang udah kita identify tapi ini juga masih apa draft sifatnya nanti kalau ditentilkan ini 2017 berapa ini? 2 kali ini pak? 2 kali ini pak? 2 kali ini pak? dari yang? dari tahun 2017 2017 ini 22 ya ini diatas 50 tapi mungkin bisa sampai 60 juga soalnya wakum aja baru masuk bangun yangitah 32,5 hari ini ini pak ini 2014 kita hidup dari 22,1 di antara itu langgar LPGNB diantara jadi kita harusnya appb diatas 100 sehara 20 sehara 20 dan berapa negara-negara? harusnya sudut putih ini kok bisa dibaca sudut putih mungkin jika orang itu tidak ada masalah istambul pak, semuanya sama semuanya sama mereka jadi kita ngomisi harga ini rasio pajaknya rendah kan? itu ada rasio pajak sih PDRB 1255 tribut kita cuma dapat rawat dan sebagai penutup pak jadi memang tadi MOU mungkin diharapkan kalau kepala lurus bawahnya tidak berani tidak lurus kemudian juga mengenai dengan tim HDB, perencanaan dan anggaran dan para suara seperti dari tim HDB ini seperti yang dipahasan pas di cerita penyanyian Jerman, ini kan sifatnya lebih teknikal asisten, premi tapi gak sampai ke perangkat keras gitu ya nanti kita beli, yang dibutuhkan jadi nanti apa yang kita rencanakan tahun ini dan tahun depan, itu harus selain dengan IPA, ini kan biasanya 2 tahun ini cycle-nya nih Pak jadi kita harus rencana 2 tahun ada di bawah Bu, ada semacam pengaturan gak tertulis kalau Pak Ibu masuk di ini, yang HDB itu saya kejar di sini dulu ya, misalnya sih gak ada itu, sekarang itu kita keroyok aja kita keroyok aja masuk di anggilisannya, super system ya, berapa misalnya yang bisa main sampai paralis, 900 juta itu ya aja Bapak maunya selesai Pak keroyok aja kita masa paling lama kerja 10 tahun maksudnya yang kelima 10 tahun itu kan tinggal 8 tahun gak under construction gak saya gak peduli, saya gak resmi ini terus saya nikmatin sebagai warga DKI nah fondasi itu mesti jelas nah minima 3 tahun ini transparansi semua data harus supaya gak ada lagi tikus yang maling ya karena saya kan harus yang di doa nih transparansi ini sistem sehingga siapapun jadi gubernur nanti terpilih, dia mau balik lagi gak bisa karena sudah diawasin semua warga DKI dia mau main ngelanggar DKI dia mau ngelanggar DKI semua orang udah tau bayarnya tau pengusaha juga gak mau nyogok karena pengusaha nyogok DKI itu mengerikan Pak isunya Pak kalau naik sekian ya jadi berapa? selain bayar di negara jadi berapa apartemen? tambah 50 saya 5 itu loh Pak saya satu lantai tadi saya dapat berapa lantai? tujuh lantai saya satu lantai itu memang mengerikan cara main dengan ibu saya sih bukannya iri cuma saya apa ya gak bener gitu loh saya nurangi cuma saya bilang sama teman-teman saya mungkin karena saya terlalu galak terlalu keras saya bilang saya bisa pilih baik-baik masuk 1 triliun tiap itu kok main dengan orang properti semua nih Pak mau dapat 1 triliun aset bukan case tuh Pak dari bentuk apartemen lahan nama kita lihat aja semua perumahan yang kaplik kosong-kosong cek punya siapa? nama cek nama cek nama cek kemudian luar dia mau dengan DKI sih Pak tapi sekarang apa 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 itu? eh ya uang nah ini penggirkan itu nama 2 3 dia udah mulai pencet di seperti ini wow sebabnya sebab aja ini kita kok tinggal dikasih Pak kalau mau diinjaan apanya Pak dikasih Pak maksudnya diskon macem-macem kalau mau saya bilang saya bisa pilih itu kan tidak ada musuh raya raya selesai gak terpilih lagi gak apa-apa mau terpirin lagi 2.000.000.000, mau seorang penuh untung, kalau mau hati terpirin terus, nah itu yang persoalan kesalnya kita nggak pernah ngomisi orang pemikiran terbaru, maka ada konvensi PBB yang mulai korupsi, tahun 1967, tahun 206 ini udah pernah mengkaitnya wajar disini, itu ada diri yang banyak, sama kan dulu masih ingat Fuhad Bawazir, apa dia bilang, Shibah karena haripun aku juga Shibah gue dari rumah ya boleh dong kalau dia boleh dong, itu ditangkap kalau itu ditangkap makanya mungkin ada bagus juga punya istri banyak itu Shibah jadi bertuah dan bertuah sebenarnya ada alasan ya kalau gak, alasannya apa? dia waktu menikah itu ada orang yang akan alasan aja tapi KPK juga udah tinggal Pak ini berapa adunya kan? saya rasa jauh-jawanya kenapa orang suka barang Cina ini buatan Cina iPad kita semua baru Cina Cina adalah nomor satu tapi tulisan Cina juga kurang ngajar kamu mau bikin KW5 gue bikin juga itu yang kenapa PRTU bisa menghubungkan lumayan sekarang powerpoint ya itu gak gak golong sih semua sesuai tapi coba kalau KPK makal dia bedah satu-satu mesin ini saya kira banyak orang masuk penjara kasus PRTU di powerpoint Indonesia wah bisa ribet dengan banyak orang aku menurut jujur nih cuma lu bedah dulu itu kalau TUMBAS Terang Jakarta masuk penjara tuh orang Yuh Armada karena kalau kamu pakai di lokal gak bisa bikin KW-KW lu makap aja maksudnya mereka gak mau makap dia masuk Cina, dia bikin yang KW sekian makanya mesin di kapal datang pun udah kanatan sah, speknya semua sesuai tapi barang ini KW berapa nah itu biayanya Cina makanya saya bilang yang paling bahaya kalau kita gak mau tegakkan di bawah pesas ini justru dari Cina lebih bahaya bukan dari Eropa kita tuh selalu bilang Eropa yang paling bahaya itu dari mereka rencana main kit gak bisa gak sekarang ikat alok dia lebih siap semua udah ikat alok di Eropa wah semua udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tapi ceci mati udah biasa ceci mati orang Jakarta udah ngerasain busnya jelek kok eh 2015-16 belum berbaiki dong bagus-bagus kamnya datang makanya ini Cina 3,6 M artik-artik besi yang dalam besi pun gak akan sekarang ini ya body full armonium bisa 20 tahun 5,7-5,8 M dan sampai 2 kali lifetime nya bulan kali lebih murah barang Eropa jaminan mesin gak ada kali satu kali dua di latih ini yang malu dong terus kalau sempurna udah Bogota Singapura pakai merk apa sekali ya mark Mercedes Volvo kenapa kita gak mau diri nah alasnya apa di tubuh cepat biar gak ada emang gue pikirin lanceng gitu supaya terima lu gak mau terima ribut kan akhirnya kan biarin kita disumpah saya bilang kamu tahu gak beda saya sama krim itu dimana sekarang saya dulu juga pengusaha masanya gue disumpah jadi pengusaha gak gak disumpah tau gak jadi gue lebih top jadi gue lebih top saya disumpah kan jadi bergara kau gak korup aja gak terima suap aja penjabat wah negara manapun kau lawan negara hebat gitu semua korup negara masuk kantong aja susah kalau kita mau tegakkan gak ada yang susah bus ngapain sampai kita mati juga saya kira bus masih ada di Jakarta hampir lu beli bareng-barek ya apa sekarang beli kita tarik takut gak ada bus terus 2016 mogok-mokok sama ini gak sial saya mendingan saya sekarang jadi mati orang sampah kayak sampah di sungai PU datang waktu itu bapak usaha tangan multi-years izinkan kalau tidak nanti sampah tumpuk di sungai sungai kurang-kurangnya pak aku gitu nah itu saya tuh mainnya tahun kan main semua di bom nih gak pernah kelup lapor tonnya putir-putir nih baru saya gak ada gak ada kontak lagi sampah tumpuk nih pak tumpuk aja kalau gue pikir ini pun udah 2 hari Jakarta, POS, Kompas penuh semua sungai sampah kenapa aja gak di korang putih 2012 sekarang orang udah lupa kan saya lihat sungai-sungai kita Manggare, Pindu Air, semua ada gak sampah tumpuk? mana ada sekarang? kiri-kiri aja sama kayak sampah nih sampah yang buang biar kebersihan nih numpuk semua liput lagi karena aku potong sama semesta yang pakai 6-7 ton wah liput lagi semua nih semua tukang sapu gaji UMP itu cuma 600 ribu 1,2 juta 2,4 juta masa transfer langsung terlambat tau gak tau sistem terus orang fiktif bilang 4.500 orang gak tau cuma 2.700 itu fiktif tuh semua gue gak mau tau paksa waduh luannya bener gaji telap segala macam biarin aja revolusi masih berdarah gue sampah numpuk terus ngacam saya nih kalau gak tau sampah numpuk saya pikir nih lu sampah numpuk setinggi monas lu gua pikirin gua baru dipilih lagi 2017 santai aja tumpuk aja tumpuk aja gak numpuk juga loh tumpuk gua abad situ terambat si nyetrik mainnya gak apa-apa gua monitor dapet laporan caki maki biarin aja lapor sms ku tungguin mau satu minggu hari biasa gua liatin sms masuk karena marah-marah tau terus ampah gak diangkut kirim kepada dinas nah jelas ganti kerja aja mulai-mulai oke sekarang sampai teman duit lagi nah sama kerjain lu kerjain sungai pakai kontraktor dipakai hitung kubik main gak dalem lagi lu ngapain berapa miliar-miliar begini lu beli satu orang dia cuma 1,5 miliar yang lu sum 3 miliar lebih lu bayar dia 60 miliar lu beli enak lu lu bingsi kecempus itu lu lu minggu lu memang rusak terus pinta garansi supi itu mau oke lu garansi spot point service 3 tahun berani gak? kalau berani gua beli sama lu diikat tau lu masukin terus bikin sistem tracking berani kita beli 3 tahun jam-jam kubur lu hantarnya 24 jam sih dibayar operator gak rusak tuh banyak yang itu kan bayar mau nampung dibayar itu keruk kan itu keruk di STN kampus waduknya mau dikeruk kirim surat gua kerukin semuanya lapelan sendiri wah jadi saya pikir tiap tahun Jakarta akan terus kur-kurang banjir semua terus sumai-sumai sekarang semua mana masalahnya lambat di rumah-rumah susun apa rumah susun lambat semua inspeksi kita sikat mulut sentiam semuanya mulus lihat danos itu kali sunter mau tunggu ut peng 5 tahun peng coret udah udah tunggu ut gua udah kerjain gak usah lagi gak usah lagi yang menurut saya itu banyak yang keluar sebenarnya aku disini bukan riset membangun pelayanan awal udah lama mau 5 tahun 5 tahun gak usah aku mulut gua keruk aja disini beli alat berat aja keruk aja pasal alat berat saya bisa pengen tau lagi kerja berapa jam berapa jam dikoman sunit pindah ke solarnya berapa pindah ke berapa semua bener gua beli alat keluar ini maksudnya niat gak niat barang-barang kami baru satu tahun setengah apa satu tahun setengah belum gak gak ini soal waktu aja kalau soal pengalaman kami jauh di pengalaman yang 5 tahun 10 tahun kalau golf keluaran dan gitu kami disini kerja pagi sampai malam semua surat dibaca berjalan kerja sama kan saya udah jadi bupati 16 bulan orang kritik saya tau apa 16 bulan bupati saya udah 10 tahun bupati kalangan saya kenapa karena semua surat masuk lewat beja saya saya diam 7 pagi sampai diam 7 malam sebuah hari 2 kali keluar jadi waktu saya bupati 16 bulan saya ngalahkan bupati 10 tahun yang belum datang sehari datang-datangan pergi lagi terus suruh staffnya bawa ke hotel Jakarta datang-datangan ya gak tau apa apa 10 tahun jadi bupati saya tau semua saya dikailang tau semua saya disini baca semua surat semua sms bpm masuk kubaca orang ngaduh itu ngaduh ini masyarakat ngaduh atas dia bikin resume kasih tau saya dia bpm ini saya ikutin lho orang koci apa terus kemalam saya baca komentar orang saya mau tau isu gak usah bayar konsultan disini keluar aja waktu itu ngomongnya sebarangnya wah yang cerah kan macam-macam aku jangan baca aja yang cerah lu lu perlu hitung berapa persen kalau masih 60% yang dukung lu dia oke bro maksudnya oke exit exit wal tapi sekarang maki-maki kita berapa puluh orang ini cek IP nya sama gak IP nya cuma 3-4 tahunan dia orang yang sama diganti nama dia hajar kita ini orang politik cwee langsung liat dari negara mana yang hajar kita ada di umat mana dia langsung liat kok kita harus di tracking orang yang sama cuma dengan diri 5-6-6 itu jadi presiden cuma 5% plus 1 kan dia kayaknya kalau masih ada 80% orang dukung kamu atau 60% ya oke lah lu lebar aja tamenya luar itu exit poll yang paling cepet ngomong ke online wah baca pembaca orang semua makasih saya selalu ada beberapa teman saya lu kirimin gue yang ceci maki gue aja bahasanya apa kalau mau tau yang jeleknya aja apa itu berapa yang ceci maki ya gak sampai 20% gitu itu ya pasti nama orang sama oh gak sampai 20% oke ini cepet mak ini Jakarta enak sekali pak ini saya kasih pak asal pak asal pak asal pegang dulu ini boleh kasih saya kesimpulannya pak pak asal aja pak asal aja makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya ya biar lo banyak aja kasih beliau hahaha kasih sistem lagi apa ini kalau ada yang mau foto pohonnya ini pohonnya jarang ayo silahkan dong pilih aja ayo satu dua ya dapat semua masuk oke makasih ya terima kasih ini lebih banget terima kasih kepada saya saya selamat menikmati ya pak